musik ruta keruduk kok ngerti bade manjing kronjong yoh nengge mapan boten satoyo sami melaceng bubar mawut acur mumur keles kedes tanpo kukupan salamuno salamuni gambar tondo panengeran sidik sudirgo mancolopati temah bawur manusona jantekatiolo dan ucokarudewani panteng monelan musik 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 Diadakannya kebiak bandengan Nuswantoro itu yang pertama kita benar-benar prihatin dengan kesenian bandengan Karena dari tahun ke tahun seni tradisi bandengan itu semakin terkikis dan hampir punah Wah itu sangat bagus sekali dan bangga yang mana dari pekan-pekan ini merespon sekali kepada kegiatan yang dilaksanakan oleh para rekan-rekan penggiat seni budaya lokal ini Selama ini bandengan identik dengan talapan ya Kemudian dengan banden yang besar padahal sebetulnya mulai anak kecil saja sudah suka dengan seni bandengan Contohnya setiap Agustus itu banyak anak kecil-kecil yang entusias dengan musik bandengan Akhirnya timbul inisiatif saya untuk mencoba membuat seni bandengan berupa monelan Bandengan yang berguruan kecil juga bisa dimainkan oleh anak dan dewasa Tapi lebih saya utamakan anak agar si anak ini bisa ikut mengembangkan dan mestarikan seni bandengan Jangan lupa untuk mencoba membuat seni bandengan dan mestanya yang saya utamakan Marjana mencoba membuat seni bandengan berupa dengan seni bandengan yang berperlindungan Masa pusingan dengan kuat-musik bandengan dan mestarikan seni bandengan yang kepada si Peter Kalau persiapan panitia sudah cukup matang karena sudah dilaksanakan yang ketiga kalinya Saya kira tidak ada masalah untuk persiapan Pihak pemerintah khususnya dinas pariwisata disini yang sebagai fasilitator pembina daripada para seniman ini Ikut juga nyengkuyung, ikut mendukung kegiatan ini dengan membantu segala sesuatunya yang dibutuhkan khususnya dalam pendanaan Masih minim sekali, mudah-mudahan untuk tahun-tahun berikutnya pendanaannya akan lebih bagus lagi Sehingga pemerintah bisa memfasilitasi semua kegiatan yang ada di Kota Batu khususnya Bantengan Yang saya utamakan adalah dari segi artistik, kostum, gerak olah badannya, juga permainan properti Yaitu banteng monelan Banteng monelan itu adalah banteng keranjang Jadi banteng yang saya buat keranjang disitu dinaiki oleh anak putri Dan disitu dari kata monelan ada banteng itu banteng manis, banteng yang menarik Sangat senang soalnya banyak teman-teman yang mengikuti juga Saya ingin melestarikan kebudayaan Kota Batu dan kesenian ini membuat saya senang Manfaatnya ya bisa untuk melestarikan lingkungan budaya Indonesia juga Dan bisa untuk bersenang-senang juga Untuk acara Gebiak Bandai Nusantara ini Satu bulan yang lalu kita sudah mempersiapkan rutin latihan Mulai dari tari, musik, kostum dan properti Mulai dari tari, musik, kostum dan properti Seni banteng asli Jawa Timur Tidak hanya cuma di Kota Wisata Batu Tapi juga di daerah-daerah lain Khususnya di Jawa Timur ini banyak sekali seni budaya banteng yang tersebar luas Se Jawa Timur yang berkumpul jadi satu di Kota Batu Menurut saya di mana-mana punya kesenian banteng Lebih-lebih Jawa Timur Untuk Kota Batu sebetulnya ya Batu punya kesenian banteng asli Kas Batu Karena dulu gini Boleh ya Ngomong Batu, dulu ngomong Malang ya Sebelum jadi kota, Batu berkut Malang Terbagi Jadi ada Malang Barat, Selatan, Timur dan Utara Nah Batu termasuk Malang Barat Identik Malang Barat itu adalah banteng yang ada keranjangnya Di sini Kas Batu adalah banteng gambul sebetulnya Itu memang berserahkan galian dari Bapak saya dan guru saya 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 Sotak, 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 sotak Harapan saya agar pemerintah Kota Batu lebih memperhatikan dan juga lebih mendukung ya Untuk yang kami yang baru-baru muncul ini lebih terbukti, jangan cuma teorinya aja Ada pengembangan, diberi perhatian, paling tidak itu ada kan pelatihan untuk bandengan Kota Batu, tarinya seperti apa bersama-sama satu kota batu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!